Jalan kualifikasi Piala Asia U20 2023, Vietnam sesumbar kepada timnas Indonesia U19 Namun sebelum lanjut, yuk subscribe terlebih dahulu channel ini Agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar timnas Indonesia setiap hari Oke kalau sudah, mari kita lanjut Sebagai mana diketahui, timnas Indonesia U19 yang tergabung di grup F bersama Vietnam, Hong Kong, dan Timur Leste Ada pun laga penyisian grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023 itu nantinya akan digelar di Indonesia Tepatnya menggunakan Stadion Glorabung Tomo Surabaya pada Rabu 14 September 2022 Sejauh ini, Marcelino Ferdinand dan kolega telah menjalani dua laga uji coba di Jakarta Mereka belum berhasil meraih hasil positif dari dua kesempatan tersebut Squad Garuda U19 hanya bisa bermain imbang kacamata melawan Persis Solo U20 Dimana catatan tersebut memburuk saat timnas Indonesia U19 berhadapan melawan Persija U20 dengan kekalahan 1-2 Hal tersebut menjadi gambaran persiapan timnas Indonesia U19 di kualifikasi Piala Asia U20 2023 nantinya Media Vietnam Soha.vn menganggap squad Garuda khawatir bentrok dengan Vietnam melihat hasil dua laga uji coba tersebut Pemain timnas Indonesia U19 Alfrianto Niko khawatir sebelum timnas Indonesia U19 bertemu lagi dengan Vietnam U20 Karena hasil pertandingan persahabatan terakhir yang tidak bagus Bunyi dari artikel media Vietnam Soha.vn 4 hari Rabu 7 September 2022 Belum diketahui bahwa persaingan timnas Indonesia U19 dengan Vietnam telah berjalan sengit sejak Piala AFF U19 2022 lalu Keduanya hanya bermain imbang kacamata pada laga yang digelar di Stadion Patriot Chandrabaga Bekasi kala itu Menyandang status sebagai tuan rumah kembali tentu diharapkan bisa menjadi keuntungan bagi tim asuhan Sintayong tersebut Namun saat ini squad Garuda perlu waspada melihat kemenangan Vietnam yang mampu mengalahkan Palestine U20 dengan skor 2-0 di laga uji coba mereka Bagaimana tanggapan kalian?